Dalilah mana cara membalas seperti ini? Disebutkan dalam hadis Jabir ibn Abdillah Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang diberikan Suatu pemberian Berupa hadiah Kalau dia mempunyai Kecukupan Hendaklah dia membalas Pemberian itu Tapi kalau dia gak punya apa-apa Buat ngebalas Maka pujilah orang itu Disuruh memuji dia Tapi jangan dihadapannya Khawatir dia jadi ujub Bangga diri Besar kepala Tapi kalau Dengan memujinya ada Manfaat, ada faedah Boleh saja Jadi memuji orang Bukan berarti haram secara mutlak Di hadapan orangnya Boleh Buktinya mana? Khadijah RA Memuji Rasulullah SAW Di hadapan Nabi Tapi karena ada maslahat Kapan itu terjadi? Ketika Rasulullah SAW Pertama kali turun Wahyu Kan ketakutan itu pulang Menggigil Dikira dia kena penyakit Apa ini? Dikira kena penyakit gila Karena baru saja melihat Benda atau makhluk aneh Malika Jibril Ya ketakutan dia Saya telah binasa Apa kata Khadijah? Gak mungkin Allah membinasakanmu Kamu ini orang yang baik Orang yang suka menyambung silatun rahmi Orang yang amanah Terpercaya Orang yang jujur Orang yang suka mendamaikan Dua orang bertikai Kamu ini yang suka membantu Orang yang sedang mengalami kesulitan Dipuji-puji Rasulullah SAW Ini menunjukkan apa? Boleh saja Karena ada maslahat memujinya Di saat kondisi seperti itu Iya Paham ya? Nah